Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Civic and we are the end Oke, ada satu lagi beres, Civic FD, yaitu pakai Saber, Saber body kit Buat ini pakai memper depannya doang ya, sisanya tuh sampingnya, belakangnya, sama wingnya pakai type R Jadi kalian bisa, buat yang pakai Civic FD, beli memper depannya doang, itu juga bisa, cuman ya bagusan spool sih Karena ini juga nanti next, dia mau nambah side skirt, memper belakang, terus ada makasum-kasuman di bagian perwing-wingannya deh Cuman emang kemarin karena sebenernya tadi udah pakai type R, terus si memper tuh pecah Terus, emang dia ngomong dari kemarin tuh udah pengen Saber, cuman emang sayang karena udah pakai body kit type R Waktu itu mau dijual susah, akhirnya, eh kebetulan ada musibah lah, jadi sekalian akhirnya upgrade ke Saber Nah, jadi ini tipikal-tipicalnya kayak kalian pakai pemper Jazz Racing gitu, atau kayak pakai spoon Si samping sama belakangnya tetap pakai type R, depannya pakai Saber, nah itu bisa juga kalian kalau mau beli pemper depannya doang, jadi Nanti look-nya kayak gini, cuman ya tetap si side skirt ini butuh splitter minimal gitu Jadi, nanti dipakain splitter Ya udah, ntar gue pindah ke belakang ya Pakain splitter, dan nanti kayak gini, buat platommer, masangnya, kalau kalian sayang-sayang dibor, bisa juga kayak gini guys, nanti si platommer tuh kita pasin dulu disini Nah, ini rada turun nih, misalnya nih, turun di tiga jari lah ya, dari sini Nah, nanti, kalau kalian nggak mau dibor, ini kan sebenernya udah ada nih, tatakan buat platommernya, jadi kalian bisa di sealer, pakai di sealer atau di double tape tuh bisa Jadi nggak perlu dibor-bor guys, atau nanti bisa misalnya mau dibor juga, nanti dibor ke sini, langsung dibawah dari belakangnya tuh juga bisa, jadi kalian tetap bisa pakai platommer Jadi, kalau yang lihat-lihat body kit saber nggak pakai platommer ya, karena sebenernya emang bagusan depan nggak pakai platommer ya, gue kadang-kadang ada lubang platommernya, gue nggak gua pasang gitu Cuman ini berhubung, yang pakenya, nah ini, ini jadi lady owner ya, mobilnya yang punya perempuan Jadi, karena lady owner, dan dia sering keluar kota, akhirnya karena nggak ngendok kayak Civic gue, jadi dipasangin dia platommer, dan bisa banget ya, jadi kalian jangan takut yang pakai body kit saber, bisa pakai platommer Nah, kayak gini nih dipasang Oke, sorry ada iklan, jadi udah dipasin, platommer dipasang guys, oke Terus, gue mau bahas spek lainnya Pertama, ini pelek, dia udah pakai T37, yang model-model yang saga gitu ya Terus, bannya pakai di Reza Ukuran bannya 225, 40, 18, jadi bannya agak tipis ya Cuman nanti kan, kebetulan ini nggak ngambil pelknya kemarin second, jadi dapet sama bannya Jadi, nanti sih gue saranin pakai ban semi-slick nantinya gitu, jadi pakai ban semi-slick, diturunin dua jari gitu, pakai coilover, kokil sih, rapi banget Nah, ini size skirt, ya, size skirt-nya kan ini masih type R nih, jadi emang si gapping-nya antara si saber sama si size skirt lumayan ya, ada dua jarian Karena gini, kalau di bodyguard saber, kalian tuh nggak butuh bikin lips lagi, karena lips-nya udah iklut sama bamper Jadi, kalian biasanya kan kalau beli kayak bamper type R tuh, harus bikin lips lagi, biar sama size skirt-nya rata Nah, kalau ini justru kita udah iklutin dan udah tempelin langsung si lips-nya ini di dalam bamper-nya gitu Jadi, kalian mau di carbon, mau diapain, ini bisa nih Jadi, udah nggak perlu beli-beli lagi lips-nya gitu Jadi, ini mungkin size skirt-nya antara dua Kebetulan, kemarin udah nanya-nanya ke gue, pengen ganti size skirt saber ya Jadi, biar rata, atau mungkin bikin splitter doang juga bisa Nanti kita bisa kasih option banyak ke kalian, jadi kalian yang pakai Civic FD, mau tetep beda bisa Misalnya, bamper depan yang pakai saber, sampingnya saber, belakangnya di custom lagi, atau pakai bamper saber lagi bisa Atau mau kayak begini nih, depannya doang diganti bisa, jadi the choice is yours guys Jadi, at least, bamper depan sih, jangan ganggu gue deh, udah gokil gitu Terus, buat di belakang Masih pakai pelek yang sama, dan ukuran yang sama, dan lebar yang sama 254018 juga, bannya Terus Di sini ada, spoiler, spoiler-nya ini pakaian model Mugen gitu Terus, di tengahnya ini di stiker carbon Soalnya, kalau ini tuh, setau gue sih, bukan Type R ya Kalau Type R tuh, di sininya dia, ada kayak tripis gitu Tripis, jadi bisa dicopot sini, tengahnya copot, samping copot, jadi ada tiga bagian Kalau ini nyatu jadi mungkin semacam mugen gitu Cuman emang gak ada tulisan mugennya sih Terus buat di Memper belakangnya ini masih type R Memper belakangnya masih type R Dan kenal pot Kenal potnya dia pake HKS HKS yang modelnya yang titanium gitu Yang belakangnya ada biru-birunya gitu Dan ini FD2 Jadi yang 2000cc Jadi gue seneng banget karena Pertama nih Civicnya abu Kayak mobil gue Walaupun ya ini Lebih ke metallicnya ya Kalau gue kan solid ya Cuman ini sama-sama abu Sama-sama sabre Dan mesinnya K20Z juga K20Z sih bukan A Cuman oke lah Cuman terus Ini Pas dateng tuh bener-bener peleknya Masih standar Terus Emang gak ada bumper depannya juga Akhirnya sih sampai Udah full modif gini guys Jadi udah peleknya ganti Atapnya di itemin gitu-gitu Terus Bampernya sabre ya yang penting Dan masih banyak project lainnya lagi guys Jadi yang penting Mungkin karena Awalnya Dipasangin si bumper sabre nya itu Jadi Akhirnya semuanya kena nih Peloknya apa Udah sampai nanya pair segala Akhirnya mau coilover gitu Terus kena ya Kenal pot langsung ganti juga Terus head unit Dia pake android Sisanya masih standar Kalo interior Dan Interior nya banyak barang pribadi Jadi gue gak enak Kayaknya nih Terus kayak mesin juga Mesinnya belum ada perubahan Jadi kita gak perlu buka juga Yang pasti sih yang udah Dimodif banyak Mostly eksterior ya Eksteriornya udah Hampir semua kena nih Di setiap Yang harus dipasangin Segala sesuatu tuh Udah dipasangin Segala sesuatu itu Jadi Gak yang too much juga Gak yang kayak Apa yang bisa dipasang Dipasang gitu Gak jangan juga ya guys Kalo kata gue Jadi apa yang harus dipasang Dipasang Terus Nah penyakit FD nih Entah kenapa Kayak spion gini tuh pasti Si gearnya kena guys Tenang aja Buat kalian ini Info lagi Kita Info buat yang pake FD Gak usah ganti spionnya Gak usah ganti apapan Kalian cukup beli gearnya aja Kayak di marketplace gitu Banyak Kayak di tokopedia gitu Banyak ya Kalian tinggal ganti gear dalemnya Itu cuma 100 ribu Jadi kalian udah bisa Ngilangin yang kayak begini nih Gitu guys Karena ya Civic gue juga begitu Padahal gak pernah naenggor Gak pernah apaan Jebolnya gitu Aduh sedih sih Tapi tenang aja Kalo FD Ya beberapa Partnya gue apalah Sedikit Ya Berhubung ya Udah Udah sering disakiti Sama FD Gitu Terus Ini kemarin Gue diminta cek juga Untungnya sih kaki-kaki Bagus ya Jadi sekalian gue sharing juga Kalo FD tuh Biasanya lemah di rex steer Karena ini mobil yang udah ambil Kemarin Terus Di cek Kalo rex steer gak kena nih Jadi Buat kalian kaki-kaki Paling takut rex steer deh Itu paling mahal Sisanya oke lah Aman gitu Terus buat yang kena ren Nanya FD1 FD2 bedanya apa Jadi itu FD1 FD2 itu Bukan beda dari FD1 itu yang Pre-fast lift FD2 itu yang Fast lift gak gak Jadi FD1 FD2 itu Kode Kodenya gini adalah Si FD1 itu Mesinnya yang 1800 cc Dan FD2 yang kaya gini Yang kaya gue itu Mesinnya 2000 cc K20z Gitu Kalo ini K20z juga Kalo yang FD1 Itu biasanya 18 Alias yang 1800 Kalo gak salah Dia tuh R18 Kalo gak L18 R kalo gak salah deh Gue lupa deh Gak penting juga Terus Kalo yang di Pre-fast lift Ini kan pre-fast lift juga ya Lebih gampangnya lagi Kalian Liatnya Liat aja Spionnya deh Walaupun Type R nya Di spionnya juga gak ada Tapi kalo kalian Bandingnya FD1 FD2 Paling pertama tuh Banget tuh Si spionnya nih Ada send Kalo FD1 gak ada Kalo yang pre-fast lift ya Kalo yang facelift itu Udah ada Si sendnya juga Terus interior Interior dia tuh Gue kasih intip dikit Di sini deh Nah interiornya dia biru Kayak gini Aduh interiornya dia Berantakan sekali Jadi Ini dia biru kayak gini Ininya abu Ini biru Ini abu Nah kalo yang FD1 FD1 tuh Ini dia Rada coklat gitu Terus ininya Rada gelap gitu Jadi Lebih ke beach ya Jadi joknya tuh Juga gak kulit Kalo ini kan kulit Kalo yang FD1 tuh Joknya aslinya Fabric Terus warna beach Kalo ini Warnanya kayak biru Dongker gitu Jadi Lebih Keren aja Temen enaknya Kalo FD1 Sebenernya mungkin Kalo Kayak Type R Basicnya tuh Dari FD1 Terus di Di upgrade sama Honda Soalnya kayak Si dashboardnya Si FD1 tuh Jadinya Hitem Kalo ini kan Biru dongker lagi Nih Ngikutin si Door trim Nah kalo itu hitem Nah kalo ini Biru dongker Jadi kalo kalian Jadi kalo kalian yang mau convert Dari FD biasa Base model gitu Ke Type R Kalo FD2 Kayak gue Lebih banyak PR-nya Kayak nge-chatnya Kalo FD1 tuh Cepuk bawahnya doang Juga udah Sama-sama Rakyat Type R Kalo kayak gue Waktu itu Akhirnya semuanya tuh Dashboardnya semua di-chat Door trimnya di-chat Hitem semua Baru sih Yang kulit-kulitnya Diganti hitem lagi Gitu guys Cuman ya Ya penting gak penting lah Gitu Terus Buat Gampangnya lagi Buat bedain FD1 FD2 Interior Ini nih Kalo yang pre-face lift Lebih enak liat ya Terus Sisanya yang harus Buka langkah mesin guys Jadi kalo Intinya tuh Paling penting Mesin Terus kaki-kakinya Kenapa Kalo di FD2 itu Dia mesinnya udah Apa Si kaki-kaki Dia udah ada VSA Jadi Udah ada traction control Istilah kasarnya gitu Terus Si AC juga udah digital Kalo FD1 belum Yang paling seneng sih Gue Pertama mesin AC digital Joknya udah kulit Jadi kalo kalian Kayak Ya Gue sih lebih suka jok kulit standar deh Intinya daripada pasang-pasang Kecuali kalian ganti recaro gitu Mendingan ganti recaro deh Jadi Kayak Kalo diganti yang Semi kulit gitu Biasanya rada panas kan Cuman ya Look ya oke sih Terus Gue suka lagi Di FD2 FD2 itu tuh Kayak headrestnya tuh Ada bolongnya gitu Jadi gue suka banget Terus Mesin udah CPSnya udah ACnya gue udah suka juga Joknya juga udah kulit Jadi Buat kalian yang pake Ambil FD2 Sekarang kan udah second ya Kalo beli baru dulu kerasa Kalo FD2 itu dulu 409 Harganya Kalo FD1 itu 300an Kalo gak salah gue lupa deh Karena waktu itu Ya bokap agak marah Pas lagi gue SMP minta ini Sampai sekarang makannya Kayak dihukum Gak boleh beli mobil baru lagi Kayak Soalnya Sekarang kan mungkin udah 100an ya Terus Jadi kalian kalo beli second Mendingan cari FD2 deh Daripada FD1 Karena Nanggung Kalian misalnya mau convert Bukakan mesin Keliatan KTFR Tinggal di-chat Valve covernya Walaupun emang si Ingin take manifoldnya beda ya Bentuk ya Cuman kalo sama-sama Oke lah Bisa disamain gitu Terus Ya Pokoknya Best option lah Kalo beli FD Ambil FD2 guys Kecuali kalian mau yang manual Karena FD2 manual Di Indo Dikit banget Di Indo itu cuma ada 7 Dan itu pasti udah sold Semuanya udah disimpenin Kalo yang manual Emang banyaknya Di Indonesia Yang ini ya Yang 18 ya Yang FD1 gitu Jadi FD2 rata-rata Matic guys Jadi buatin kalian punya FD2 manual Tanpa convert Gila Gue salut Karena itu Setau gue Waktu itu Nanya-nya emang kayak Ada percobaan jual Ada 7 Dan itu langsung Laku semua Tapi Emang rada lama Waktu itu lakunya Makanya Hondanya gak ngeluh Lagi mungkin ya Jadi Aduh sayang banget Waktu itu coba gue Tau ada yang manual Sekarangnya kerasi Kalo dulu kan emang Mungkin Mungkin jaman-jaman Mobil Matic baru keluar ya Ini tuh 2000-2000 tuh Kayak baru Ala-ala yang Mobil tuh harus Matic Apalagi waktu itu Emang Jakarta udah mulai macet ya 2000 Berapa tuh 2008 ya Kan ini mobil keluar FD1 FD1 FD2 tuh keluar 2006 di Indo Dan Waktu itu mungkin Emang orang-orang lagi Butuh banget Mobil Matic guys Jadi makanya Kenapa FD banyaknya Matic Gitu Oke Mungkin Intinya begitu dulu Gue jadi Memperkenalkan Anak Saber lagi nih Dan Perbedaan FD1 dan FD2 Sedikit Karena ada yang request Kebetulan lagi bahas FD Oke Jadi Intinya begini Ini Ladi owner Orangnya gak mau di shoot Dia lagi malu-malu Cuma nanti kita Sneak peek dikit aja Pas dia masuk mobil Kita diem-diem Sepaya kamera kali ya Oke Jadi Thank you for watching And be the best owner See you guys Sub indo by broth3rmax